Makanya di mana-mana yang paling bahaya menggunakan kepercayaan khususnya agama demi kepentingan atau kekuasaan. Berarti bahasanya kayak kebobolan dong Mas Jenderal, kalau bisa satu nomor dua diaduk berarti kebobolan intalnya. Karena apa? Kalau enggak kita tidak punya tolang ukur. Tidak akan ada baik kalau tidak ada yang jahat. Betul-betul, kita akui, ada sebagian yang belum siap. Ada sebagian yang belum siap. Kita tahu kerusiuhan masih terjadi di mana-mana, pemilu yang kecurangan apa-apa masih di mana-mana. Karena kita tidak terbiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pemirsa as-satu. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena kita merasa aman dan damai tinggal ada di Indonesia. Siapa beliau yang bisa mengemankan kita? Beliau adalah Kabais tahun 2017 sampai 2020. Satu hal yang kita dapat dari beliau adalah sejarah milik pemenang. Siapakah beliau? Assalamualaikum Pak Jenderal. Nah, tadi sebelum kita melakukan podcast, Bapak bilang sejarah milik pemenang. Berarti kan ini di Indonesia ada yang namanya Kabais, ada yang Bin Pak. Boleh ceritakan nggak sama kita apa bedanya Bin sama Bais? Kalau beda yang secara seklek, secara tupoksi, itu jelas beda. Ini saya tidak bicara politik dulu, secara memang aturan. Nah, Bais kita tahu adalah militer, PNS-nya juga militer, di bawah Panglima TNI. Jadi, dia bertanggung jawab kepada Panglima TNI dan diarahkan oleh Panglima TNI. Bekerja demi kepentingan TNI. Bin atau badan tenten negara itu lebih luas lagi. Dia lebih strategis, juga sama, Bais juga Ipolexus Budnil, ini juga Ipolexus Budnil. Tapi, pertanggung jawabannya kepada Presiden. Karena itu adalah milik negara. Nah, namun kalau boleh, saya ceritakan karena tadi dimulai dengan nejarah adalah milik pemenang. Di dunia ini, intelijen kita tahu banyak yang memang berpengaruh dalam kehidupan negara masing-masing. Dan, itu tadi saya katakan tupoksi yang sesuai, apa namanya, juridis formalnya. Tapi, kita harus belajar namanya intelijen di luar negeri pun. Kita bilang sejarah milik pemenang gini. Kalau secara yang tadi saya bilang tupoksi ya, tapi secara kekuasaan, itu bisa saja berubah. Bisa Bais di atas BIS, bisa BIS di atas BIS. Oke. Bingung kan mungkin? Iya, iya. Tapi, itu bisa terjadi karena siapa man behind negarnya, dan siapa yang sebetulnya lebih dipercaya pimpinannya. Memangnya kita masih pakai perang fisik atau perang intelijen, jeneral? Nah, makanya saya bilang. Terus, dana anggarannya lebih banyak perang fisik atau alustista atau dana intelijen? Nah. Ini bukan rahasia negara kan, jeneral ya? Kita bagaimanapun, di luar negeri bukan kita saja, bahwa kekuatan fisik, pesawat, kapal, laut, tank, manusia, itu masih merupakan suatu kekuatan seram yang menjadi bargaining power. Misalnya, ya kita saja tahu begitu kita mau, kita satu geng, kita satu geng lain, banyakkan kita orangnya, orang itu takut gitu kan? Iya, 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 iya. Nah, itu tetap kita pakai. Nah, cuman memang masalahnya, banyak beberapa pemikir strategi, saya orang intelijen, mohon maaf. Strategi kita masih memikirkan fisik yang harus dilihat orang-orang. Padahal, dengan kemampuan anggaran kita, alustista kita, apalagi sekarang alustista itu mahal, memang kita tidak akan, belum, belum bisa mendapatkan, apa namanya, yang terbagus, apa namanya, tidak bisa, yang ideal. Ideal, mas. Karena anggaran kita agak banyak dan kita masih disibukan dengan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Nah, di luar negeri juga sama, mereka juga sebetulnya sosok-sosok serem-serem persenjatanya lebih merupakan suatu untuk alat gedor saja. Nah, yang terjadi sekarang sebetulnya adalah... Takutin orang gitu, Pak Jendral ya. Yang sekarang terjadi sebetulnya adalah perang intelijen. Indonesia ini sebenarnya sekarang lagi perang, Mas Jendral. Bukan hanya Indonesia. Ini enakan Mas Jendral, kalau Pak Jendral itu kaku banget, saya. Ya itu, makanya saya bisa silahkan saja. Nah, ini sebetulnya sudah perang, itu lagi. Di mana-mana sudah. Sekarang apa yang terjadi di Ukraine, Rusia, perang dagang Cina, Amerika, terus kemudian apa yang terjadi di Indonesia, kemudian antara, dipecahkan Indonesia antara, apa namanya, sampai ada dulu ada katanya cebong, kampret, sekalang-kandung, segala macam, ini semuanya operasi intelijen. Oh, ini bukan politik memang. Oh, saya pilih nomor satu, saya pilih nomor dua, tapi ini operasi intelijen, Mas Jendral. Yang apa mereka lakukan seperti itu, karena sekarang perang konvensional menyerang negara ke suatu negara, itu hampir hal yang mustahil, kecuali ya memang ada sesuatu hal yang... Tapi seperti kita, perang ini nggak ada. Sehingga apa yang terjadi adalah operasi dan perang intelijen. Saya sangat menyadar, sangat meyakini bahwa apa yang sekarang ini sudah terjadi. Makanya, bagaimana kita ditarik pengaruh ke sana, ditarik pengaruh ke sini. Makanya, diplomat kita, intelijen kita, pemimpin kita, ya harus mengetahui ini. Dan harus tahu perkiraan ancaman ini. Sehingga dalam menghadapi rekan-rekan negara kita, blok-blok negara yang lain, itu kita harus dengan bijaksana. Karena mereka punya kepentingan masing-masing. Kita harus benar-benar menjaga bagaimana tarikan-tarikan mereka atau kepentingan-kepentingan mereka, tetap kita jaga masih dalam koridor kepentingan kita yang terbesar, kepentingan NKRI. Nah, Mas General, apa namanya, bicara intelijen, bicara kadron kampret. Kan gitu ya. Kan mustinya sudah bisa dibaca sama intelijen. Nah, ini tugasnya BINKA atau BAIS? Dua-duanya dan semuanya yang namanya intelijen, semua itu punya intelijen. Dan semua harusnya punya intelijen, walaupun namanya bukan-bukan intelijen. Tapi imigrasi punya, beacukai punya, kejaksaan punya, polisi punya. Nah, dalam bidang yang masing-masing. Nah, memang karena saya dulu di BAIS dan saya juga pernah di USD BIN, mari kita bicara dua hal ini. BAIS tentunya secara militer dan kita mempunyai atas sepertahanan di luar negeri yang dikendalikan oleh BAIS, ini justru harus betul-betul mereka mencari memberikan informasi, memberikan data dan apa yang terjadi dan kira-kira prediksi dan lain sebagainya. Di lain pihak, BIN juga selalu harus mengikuti perkembangan dan lain sebagainya, sehingga kita melihat suatu permasalahan, jangan hanya sempit. Ah, ini persaingan ini, ini persaingan ini. Enggak. Kita lihat, ini sebetulnya skenario besar apa? Dan siapa yang mengurangi skenario? Dan siapa ada di situ? Nah, kita juga tidak juga tergopo-gopo, wah skenario itu langsung laksanakan ini, laksanakan. Tidak. Kita harus betul-betul beradaptasi dengan skenario yang dibuat oleh negara besar, negara kuat apa, jangan kita terlempar ke sana atau menjadi permainan, tapi kita masuk, kita mengikuti, tapi menjaga dalam koridor. Bisa? Bisa. Kenapa? Kemampuan intelijen kita, khususnya personel kita, khususnya lobby kita, dan intelijensia, makanya intelijen itu dari intelijensia, itu benar-benar digunakan. Jangan salah kaprah, bahwa intelijen itu kekuatan power, kekuatan senjata, kekuatan lanjangan. Kalau kita menggunakan itu, kita terbawa dengan mereka. Tapi kemampuan cara olah pikir kita, kemampuan penggalangan dan informasi yang baik dengan masyarakat, dan mengajak juga bersama-sama unsur-unsur bangsa, tentunya dengan informasi-informasi yang memang harus mereka ketahui dan mereka sadari bahwa mereka ini mungkin saja diarahkan untuk saling konflik. Sahabat A1, kita Alhamdulillah dapat informasi ilmu tentang intelijen. Pak, boleh kasih tipis-tipis ke intelijen itu apa sih? Intelijen, intelijen itu kan kalau kita buka kamus, intelijen saja adalah kemampuan, cerdas, kecerdikan orang berpikir. Jadi orang pintar lah. Orang pintar. Jadi kita bisa jadi intelijen nih Pak ya. Nggak perlu TNI, nggak perlu upgrade, jadi intelijen. Bisa. Dia pernah pikir dulu. Nah, tapi dikaitkan dengan intelijen dimaksud di mana? Baik semua ini. BIN, BAIS, INGRAS, dll. Sebetulnya intelijen itu adalah info yang dikumpulkan menjadi data yang lengkap. Nah, kepintaran ini di mana? Kepintaran ini menganalisa sebetulnya dari gathering information ini mau dijadikan apa. Kita kasih kepada pimpinan tentunya dengan analisa yang benar dan mungkin arah-arah, mungkin opsi-opsi pengendalian atau opsi-opsi ini dan bagaimana perkiraan akan ke depannya. Kita serahkan ini sama pemimpin dan pemimpin akan mengambil sikap. Ya, mengambil sikap, memutuskan akan dijadikan apa dan diberikan kepada institusi mana untuk pengatasinya atau apa. Itu yang sebetulnya the real intelijen. Nah, Mas General, kalau intelijen itu perlu pakai baju seragam atau saya pernah lihat di TikTok, di Instagram, itu ada seorang tukang baso tapi ada pestol di dalamnya. Nah, itu intelijen dari BIN atau BAIS. Ini kan saya, karena kan kita ada BIN, ada BAIS, kan kita confused nih ya. Sebenarnya yang bermain itu kayak ada tukang parkir kah, tukang ojek kah, tukang buah, tukang rujak. Itu sebenarnya intelijennya siapa? Jadi gini ya, itu memang semua menurut saya intelijen yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi perkembangan zaman tadi dikatakan mengenai tukang baso, tukang apa, segala, atau ada daerah yang masih rawat, itu dilihat daripada zaman. Saya yakin sama sekali sekarang, sekarang ini, kecuali intelijennya, intelijen kepada fiat teroris dan segala macam. Itu masih mungkin bahwa ada seorang petugas membawa senjata, tapi pastinya kalau dia intelijen, dia menyamar, dia gathering, ya tidak boleh kelihatan. Tidak boleh ketahuan, dia intelijen. Jadi tidak ada seragam, tidak ada pistol yang terlihat, tidak ada komunikasi yang terlihat. Jadi itu hanya mungkin yang masih mungkin sekarang adalah ada sesuatu teroris yang dikhawatirkan, dia mau bertindak, segera diadakan pencegahan kalau perlu dieksekusi. Itu yang masih mungkin, walaupun saya katakan di masa-masa sekarang, dengan zaman sudah berubah, dengan demokrasisasi sudah berubah, manusia itu bisa dikatakan tidak ada lagi. Jadi, bagaimana dulu? Dulu terbentuknya bangsa ini, banyaknya ancaman yang akan mengganggu kepada utuhan NKRI, hal-hal itu perlu. Jadi biasanya informasi-informasi yang membayarkan langsung diadakan pencegahan, sehingga memerlukan suatu senjata, mematikan. Itu tidak ada lagi sekarang. Oh, sudah tidak ada? Sudah ada, tidak ada lagi. Yang kalau mungkin, mungkin di daerah-daerah konflik, tapi di daerah konflik juga sekarang sudah tidak lagi. Jadi sekarang lebih kepada informasi-informasi, kalau memang memerlukan penanganan secara militer, atau secara hukum, atau yang menggunakan suatu, harus melakukan suatu eksekusi, itu intelijen menyerahkan kepada satuan yang memang harus mengeksekusi. Nanti eksekusinya juga dilihat. Kalau memang diperlukan suatu legal forma hukum yang ini, ya tentunya orang berseragam, tapi memang betul-betul dari kepolisian, bukan dari intelijen. Oh, berarti bukan si intelijen yang eksekusi ya? Hanya informasi saja beliau? Intinya, ID-nya adalah informasi. Ide-nya, pelaksananya kita bisa menggunakan, kita menginformasikan satuan lain. Oh, baik. Kalau kita memerlukan satuan tempur, kita berikan kepada satuan tempur, kita memerlukan satuan pasukan khusus, kita berikan kepada satuan pasukan khusus. Itu di ID-nya. Jadi tidak dalam intelijen itu melaksanakan eksekusi juga. Nah, kecuali yang tadi saya bilang, kalau itu betul-betul saat itu, kalau tidak dieksekusi, meledak, menghancurkan berapa? Tapi kan bisa dikatakan itu hanya sekarang perbuatan teroris. Oh, baik. Dan tentunya kerjasamanya juga akan banyak dengan BNPT ya? Iya. BNPT, atau dengan Densus 88, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, supaya penanganannya bisa komprehensif dan tidak terlalu salah. Karena pasti BNPT, Densus 88, mereka juga sudah punya suatu bagaimana mengatasi karakteristik-karakteristik ancaman-ancaman itu. Sudah di mapping ya, Mas Hildra? Nah, bukan. Keahlian mereka dalam menanganinya. Kita memberikan informasi, tapi keahlian dalam menanganinya, biarkan memang mereka yang sudah ahli. Oh, punya khusus. Kalau kita juga dengan eksekusi, nanti cara kita eksekusi cara ini lain itu ada, malahan nanti ada jadi fruksi menurut saya di lapangan. Tapi baik koordinasi kerjasama yang baik dengan seperti itu. Baik. Nah, itu kan ada intel jadi wartawan, Mas Jenderal. Sempat ramai pro kontra. Pandangan, Mas Jenderal kayak apa tuh? Kok nyaruhnya jadi wartawan? Wartawan kita tahu bisa kemana saja. Dan wartawan itu kan memang sudah mengerjakan pekerjaan intel. Iya, Kak? But sumber informasi. Bukan sumber informasi. Nanya kemana aja cari bagaimana informasi dapetnya. Betul, Kak? Wah, berarti banyak teman saya intel, dong, ya? Wartawan itu intel, kok. Nah, jadi pandangan Mas Jenderal itu bagus dong ya buat sumber informasi, ya? Wah, iya, iya. Tapi ada jeleknya. Makanya saya bilang, wartawan itu kadang-kadang asal kalau mereka ikut-ikut kayak infotainment. Yang penting seru. Tidak cari kebenaran. Ya, kan? Jangan salah. Ada jeleknya. Ada seorang intel, pemalas, bukannya dia cari informasi yang benar, dia tunggu wartawannya sih tahu. Kalau perlu, dia baca dari koran. Kalau perlu, dia dari TV. Laporan. Itu yang harus. Nah, itu kan berarti kan intel kita kan udah luar biasa nih, Mas Jenderal. Ada yang dari tukang bakso, sampai tidak terlihat langsung. Tapi, dikit lagi ini kan kita pemilu 2024. Kira-kira akan terjadi nggak sih seperti 2019 antara kubu nomor 1 dengan nomor 2? Cebong kompet ini kira-kira akan terjadi lagi nggak, Mas Jenderal? Kalau arah ke sana, pasti ada. Sekarang bagaimana informasi masing intelijen ini dikumpulkan dan diserahkan kepada bagian-bagiannya. Bagian-bagiannya tuh macam-macam. Ada humas ke masyarakat untuk menjelaskan ini bukan. Ada kepada keamanan untuk tidak dijadipentrok. Ada kepada kebijakan pemilu itu supaya dibuat aturan gitu kan. Tapi bawa ke arah sana, ya ada dua kemungkinannya kenapa masih akan terjadi. Pertama adalah, yaitu negara-negara yang tetap tidak menginginkan kita damai atau mendapatkan sesuatu hal yang apa ya. Tidak akun. Ya, damai dan maju sehingga menjadi negara besar. Ada. Dan yang kedua, kita harus ketahui lah bahwa untuk memenangkan suatu pemilu atau suatu apa ya, merebut Kemenangan? Merebut hati masyarakat. Oh. Itu diperlukan deep inside mereka. Deep inside mereka tuh apa sih? Kepercayaan. Makanya di mana-mana yang paling bahaya menggunakan kepercayaan khususnya agama demi kepentingan atau kekuasaan. Berarti bahasanya kayak kebobolan dong, Mas Jenderal. Kalau bisa satu sama dua diaduk, berarti kebobolan intalnya. Bagaimana itu disebutkan kebobolan? Ada korban, Jenderal. Waktu pas pengumuman hasil KPU, ada banyak yang meninggal juga. Betul. Tapi, apakah tidak mungkin bahwa bukan hanya meninggal, tapi negara kita jadi pecah? Kan bisa saja. Alhamdulillah negara enggak pecah. Jadi, pekerjaan itu memang tidak bisa sempurna. Mari kita lihat. Saya tidak mengatakan benar, tetap salah dan itu kurang kurang maksimal ya. Bukan kebobolan. Bukan kebobolan maksimal. Karena di negara besar seperti kita, masyarakatnya yang nah itu saya tadi katakan, yang masyarakatnya belajar demokrasi, ini memang Indonesia ini benar-benar ini ya, di mana keberagaman sangat, kemudian masyarakat ini masih dipengaruhi oleh pemimpin, pemimpin bilang ini benar-benar ini benar-benar mereka diikuti, potensinya sangat luar biasa. Baik itu perpecahan, bagaik itu konflik, itu sangat mudah. Nah, sekarang bagaimana kita meminimalisir itu? Nah, tentunya dengan informasi-informasi-informasi-informasi itu. Nah, padahal informasi aja sekarang sudah banyak yang hoax. Informasi banyak hoax. Ya, kalau bisa diminimalisir aja, itu suatu, menurut saya, itu suatu pekerjaan ini. Karena kita pasti memberikan suatu informasi, cuman yang harus maksimal yang harus kita bersama. Kalau bicara sekarang ini dah intelijen deh kalau dibanggap obolak. Kita hanya bisa bilang gini, kita denger nih katanya ini mau mengalak-mengalakukan pemboman gitu. tapi kan kita nggak tahu kapan beneran jadi, bukan kapan-kapan sih mungkin nggak tahu tanggal berapa, detik kapan, apakah jadi bener, apakah lokasinya nggak berubah, atau tiba-tiba yang bawa yang bukan rakyat, itu kan semuanya bisa berubah. nah, tidak bisa hanya intelijen yang bilang, kita udah memberikan, nah di lapangan juga harus beradaptasi, juga harus melihat, eh, ternyata berubah. Yang itu pakaiannya yang ini, yang perempuan ini, oh tidak jadi, yang ternyata yang perempuan dijadikan kiriak laki. Itu bisa berubah ya, di lapangan, bukan saya yang mengatakan. Makanya, nah ini, saya nggak mau mengajarkan, tapi makanya, yang paling tidak bisa kita lawan adalah orang yang tiba-tiba nekat. Namanya kita nggak tahu kok. Dia tidak punya niat untuk dorong. Ya kan? Ya, jadi, ada hal-hal yang bisa kita antisipasi dari jauh, tapi ada hal-hal yang tidak bisa diantisipasi. Sekarang sudah diantisipasi? Sudah. Kan dengar dimana-mana sudah. Himpohan. Tidak, jangan, jangan primordialisme, jangan, apa nama, politik, identitas. Sekarang kan sudah semua. Sebenarnya kalau bicara... Berarti kan sudah-sudah diperlinik sih sebetulnya ada. Tapi kan, ya nggak usah jauh-jauh deh. Anak-anak kita dikasih vitamin-vitamin ya sakit juga. Iya, Mas Seder, kalau bicara politik identitas, manusia itu kan tidak terlepas daripada identitas. Contoh, saya KTP-nya Islam. Pasti saya identitas saya memilih politiknya yang Islam. Mas Seder. Itu masih konfis menurut saya. Karena saya... Terserah ya, kalau politik identitas itu di dalam diri dan kita laksanakan. Yang nggak boleh membuat politik identitas itu menjadi konflik. misalnya, eh, kamu nggak milih seperti saya. Saya yang ini. Oke, kita musuh. Bukan begitu. Oke, itulah politik identitas yang tadi. Wapi, kalau saya memilih ini karena saya memang suka di sini, oke, cukup di situ. Oh, itu demokrasi berarti? Ya iyalah. Itu kan kita identitas. Kita usahnya maunya seneng. Itu saya nggak mau sesuai agama. Ya, terserah kita. tapi ingat funding fathers kita menciptakan negara ini sudah mempunyai kesepakatan akan beragam. Bineka Tunggal Ikan. Jangan terus kita mentang-mentang. Oh, kita bilang gini. Oh, sekarang saya nggak mau lagi beragam. Nah, itu jangan kita di NKRI dong. Kita kan funding fathers kita kesepakatan yang Yafa, yang Celebes, yang ini semua bersatu demi NKRI. Jangan sekarang karena kita udah lebih kuat, udah lebih mayoritas. Enggak lagi yang ini diusir. Enggak gitu. Sahabat A1, dikit lagi 2024. Menjelangnya kita hitung bulan hari, bahkan detik. Katanya, katanya, konon yang kita pernah dengar, nggak bakalan bisa menjadi seorang gubernur di DKI atau presiden Republik Indonesia kalau tidak dapat tersudar daripada Amerika. Apakah itu betul, Mas Jendral? Ini kan, ini pertanyaan masyarakat, wah ini pasti asing, ini asing kan gitu. Jadi, bisa benar, bisa enggak? Bisa benar, bisa enggak. Bisa benar begini, kita tahu bahwa setiap negara ingin negaranya yang lain berpihak kepada negara yang dimaksud. Misalnya Amerika, tentunya pengen Indonesia menjatuh sejalan dengan Amerika. Rusia juga begitu, China juga begitu. Bahwa mereka mencoba juga atau apa, iya mungkin. Seperti kita tahu, isu bahwa Amerika dipengaruhi hasil pemilunya oleh Rusia, kita tahu. Kebenarannya, kita tidak bisa mengatakan. Bahwa mereka mau mempengaruhi mereka ini dan mereka punya kekuatan, ya bisa saja. Tapi bahwa harus menurut saya tidak. Karena kita punya kemampuan, kita punya kekuatan, dan kita punya kemandirian. Banyak sudah contoh soalnya. Pak Nyokowi sendiri sekarang sudah menunjukkan bahwa wah dulu nggak mungkin kita memegang saham dari Freeport. Kan bisa juga. Sekarang sudah Indonesia. Sehingga maksud saya di sini kalau kita memang menjalan dengan kepercayaan diri, konsistus yang benar, dan aturan benar, dan juga memang keinginan masyarakat yang besar, itu jadi. Nah, kadang-kadang orang kita sendiri, calon-calon kita sendiri, nggak pede. jadi kelihatanlah mereka soat ke sana, soat ke sini. Dan kebetulan kadang-kadang mungkin menang, oh ini jadi pengaruh sana. Padahal ya nggak juga. Bahwa mereka juga mempunyai, saya tidak menyangkal mereka mempunyai sources, sources, infrastruktur yang bisa membantu, iya. Tapi still, kita, saya masih percaya dan dimanapun juga berlewa bahwa suara rakyat itu masih ada dan silent majority yang nggak menggembar-gembar sana tetap masih menjadi suara atau menjadi fondasi yang kuat dalam memilih sesuatu calon. Oke. Tapi kembali lagi, ya. Mungkin benar pilihan masyarakat ini sebetulnya orang ini. Tapi orang ini memang tidak percaya diri, ya dia soal-san-san-san-san-san dan kebetulan menang. langsung orang bilang wah ini percaya diri. Oh, ini pro itu ya? Tapi saya yakin bahwa tidak ada negara yang bisa 100% mempengaruhi satu negara kecuali dia sudah benar-benar melaksudkan suatu infiltrasi atau melaksudkan suatu stressing atau tekanan mungkin dengan militer atau dengan politik. Mas Jenderal, sebenarnya negara di atas negara itu siapa ya? Apakah Amerika, Cina, Rusia, sebenarnya rajanya negara itu sopoh, Mas Jenderal? Nah, mari kita lihat lagi. Apa sih yang kita maksud negaranya negara, negara di atas negara? kalau kita lihat hanya soal kekuasaan, kemampuan, ya, kita tahu Amerika. Amerika itu mempunyai kekuatan kapital, kekuatan senjata, dan kekuatan diplomasi yang kuat. Networknya juga kuat, mata uangnya juga kuat, sehingga dia nomor satu. tapi kita tahu bahwa kekuatan-kekuatan ini kan juga semua ada batasnya. Tidak semua negara bisa mau mengikuti, tidak semua negara juga menurut, dan tidak semua juga semudah dia ikuti. Nah, bahwa di situ ternyata ada Rusia juga, ada Cina juga, karena mereka juga merasa mereka mempunyai kekuatan yang hampir dengan Amerika hanya masih di bawah, ya, mereka tentunya mengadakan suatu perawanan yang lebih kelihatan. Tapi negara-negara lain tetap melakukan suatu perawanan, tapi tentunya tidak terlalu kelihatan. Jadi, kalau kita di sini, kita tanyakan ajalah di Indonesia, siapa sih partai yang berkuasa? kita nggak bisa bilang juga bahwa BDIP, karena dia pening bersuara. Oh, gak bisa juga. Bahwa punya pengaruh, iya. Tapi apakah mereka juga masing-masing partai ini mempunyai suatu otoritas, otonomi, dan juga suatu kewenangan, dia punya. Nah, sekarang tinggal negara-negara itu mau yang gampang-gampang negaranya belakangan atau mau mendalukan negara. kalau misalnya mereka mau mendahulukan negara, agak beda sedikit sama Amerika atau apa ya, harus bagaimana gaya diplomasi yang baik. Tapi kalau memang mereka mau ngikut aja ya, banyak, banyak negara yang hanya ikut aja sekarang. Mas General, dikit lagi 2024, nah, biasanya Indonesia itu dipimpin sama militer, baik itu presidennya maupun wakil presidennya. Nah, di 2024 ini, kira-kira akan dipimpin sama seorang militer atau tidak menurut Mas General? Kayaknya bukan peramal dan bukan prediksi, namun gini, negara Asia termasuk Indonesia, ini memang kita ini negara patriarkat, negara yang mencari panutan, negara yang mengikuti pemimpin. sehingga kita partai atau apapun juga, kalau tidak kita punya apa namanya, figur, nah, itu biasanya mereka cari figur lah. Tidak, jadi tidak lihat sekedar orang tahu ini pintar atau enggak, dia figur. Nah, figur ini kenapa dia lihat di militer? Dianggap militer itu lebih tegas, dia sudah biasa kerja dengan aturannya, ada normanya, ada etikenya, adat topoksinya juga dikerjakan dengan benar, tidak enak. Karena, ya, saya mungkin maafkan saya bekas TNI juga, menurut saya kaderisasi yang paling baik adalah di TNI. Kaderisasi di tempat lain masih tergantung kedekatan, tergantung PKB di TNI, dari pangkatnya naik ini, ini, kemudian dilihat dari performa, dilihat dari nilai, dilihat dari sekolah itu yang cukup baik adalah di TNI. Jadi, mengapa orang masih melihat pada TNI? Namun, sekarang kita melihat juga bahwa masyarakat juga sudah mulai belajar bagaimana mengkadernya, satu partai mengkader anggotanya atau satu institusi mengadanya ini, sudah banyak, walaupun ada juga ikut-ikutan TNI, walaupun kebabrasan ada, tapi memang kaderisasi yang bagus adalah di TNI. Nah, tapi kembali lagi juga di sini, bahwa, kembali lagi saya ditanya, bahwa selain kita mempunyai perlu figur, akhirnya kadang-kadang juga kita perlu orang yang dikenal. makanya kadang-kadang tidak ada pemimpin yang bukan dari pejabat atau pernah jadi pejabat karena mereka melihat bagaimana sebetulnya ekstabilitas bagaimana ininya. Jadi, kalau ditanya apakah ada yang dari tentara, ya menurut saya iya, tapi juga bisa yang non-tentara tapi di kadernya seperti waktu di kader waktu seperti tentara. Nah, Pak Jokowi bilang 2045 adalah tahun mas Indonesia. Indonesia. Kalau dibilang tahun masnya, kita balik lagi Pak Jokowi saya sempat dengar bilang dengan pasal 33. Bahwasannya kekayaan alam diolah negara untuk kepentingan bangsa dan Indonesia. Tapi kebanyakan sekarang adalah kepentingan alam, sorry, kekayaan negara diolah negara tapi yang nikmati banyak investor. Mas Jenderal. Jadi, bagaimana caranya biar masyarakat tidak merasakan kemiskinan? Kemiskinan? kemiskinan itu ya relatif yang memang sangat sulit untuk ini karena kita negara yang cukup besar. Nah, ada idiom atau ada satu pendapat yang mengatakan kadang-kadang kekayaan sumber daya alam itu justru menjadi suatu ketukan. Di mana negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam justru biasanya tidak pernah bisa menjadi kaya menikmati sumber daya alam itu. Tidak bisa mengelola gitu ya? Tidak mengelola. Justru diambilin oleh negara lain. Kenapa? Karena memang negara yang melihat kekayaan itu negara berusaha untuk bagaimana caranya mengambil kekayaan-kekayaan itu. Nah, yang sekarang terjadi maksudnya Mas Jenderal? Ya, kita sedang berusaha untuk tidak seperti itu. Tapi awalnya pasti terjadi itu. Kita lihat mungkin Nigeria lah atau negara-negara lain yang kekayaan alamnya luar biasa tapi akhirnya tidak bisa maju atau tidak bisa ini karena atau seperti Papua Yugi. Kenapa? Pertama mungkin adalah investasi di mana kita perlu modal besar. Padahal kita nggak bisa hanya modal di situ juga. Ada lagi harus pembangunan di sana harus pembangunan di sini. sehingga kita mengundang investor. Investor kan pasti carinya yang seneng. Nah, belum lagi ada beberapa pejabat yang memang selama saya menjabat saya juga mau kebagian misalnya. Sehingga betul-betul perjanjian dan lain sebagainya tidak betul-betul menguntungkan kepada Indonesia. Makanya sekarang Indonesia mulai berjuang. Salah satunya adalah nikel ya. Nikel. Di mana nikel itu orang negara-negara lain maunya kita ekspor yang mentah. Ya, biji mentah. Padahal kita maunya yang jadi supaya kita dapat lebih kepada nilai tambah. Nah, itu. Nah, itu memang bisa disalahkan, bisa nggak disalahkan, itu memang haknya negara, bukan haknya, itulah orang-orang negara luar maunya punyanya Indonesia diambil alih mereka dan bagaimana sekarang kita harus nyatasinya. Nah, memang sulit ya, dulu-dulunya karena kita pengennya, yaudah deh, yang penting dapat uang dulu sebagian untuk ini, daripada kita mengolah, kita lama, gitu kan. Nah, tapi sekarang kan sudah memulai, salah satunya nikel, salah satunya free port juga dapat bagian, tapi bahwa ekses-ekses ini masih ada karena pengaruh dari luar ini sangat benar-benar mereka juga ingin menakmati kita tanpa mereka susah payah. Nah, karena saya katakan kalau Indonesia bisa mengutama sumber daya alamnya memanfaatkan dengan baik, kita bisa menjadi juga negara industri, kita juga menjadi benda pariwisata dan kita betul-betul justru bukan menjadi pasar tapi orang lain kesini untuk membeli kita untuk apa sehingga uang yang masuk dan kita menjadi negara besar sendiri tapi bagaimana kalau Indonesia menjadi negara besar sendiri yang tadi dikatakan dalam 2045 saya tidak bisa bayangkan negara-negara tetangga banyak yang bergelimpangan disitulah mereka berusaha supaya negara kita tidak bisa besar ada kepentingan negara berarti Mas Jendral senang dengan kinerjanya Pak Jokowi untuk saat iya karena bagaimanapun supaya kita melaksanakan itu kita lihatlah di negara Singapura dia hanya memasarkan produk Indonesia tapi dia bisa lebih kaya daripada kita dia memasarkan aja barangnya barang kita satu kedua sudah memasarkan yang beli Indonesia juga produk alamnya punya Indonesia nah hal-hal itu malahan boleh nih ya gak tau nih mudah-mudahan polisi ini sudah banyak diperbaiki bagaimana negara tetangga kita tidak murah tidak menjadi lebih kaya dari kita sumber daya alam dari kita murah malah banyak juga mungkin diselundupkan belum tenaga kerja Indonesia juga udah itu murah ada juga yang diselundupkan Allah tenaga kerja diselundupkan iyalah kita tau kan TKI-TKI yang ini sehingga mereka kaya iya dong tenaga kerja murah sumber daya alam murah begitu jadi sumber daya alam dan jadi barang jadi dijual lagi ke Indonesia Indonesia beri kemahalan nah berarti kalau menurut mas jeneral kan mau ada pergantian presiden pemilu kira-kira siapa yang cocok calon buat mengganti Pak Jokowi ini menurut pengamatan intelijen loh mas jeneral sosoknya apakah yang berambut uban atau tentara kita butuh masukan itu mas yang terbuat ada bayangan gak saya tidak bisa mengatakan tetap saya hanya mengatakan bahwa memang pembangunan di Indonesia harus berkelanjutan kalau ganti pemimpin ganti lagi apa namanya perencanaan pembangunannya akhirnya tidak selesai-selesai tidak satu apa perencanaan besar tidak selesai blueprint tidak selesai-selesai nah siapa yang punya tentunya juga orang yang harus memang berkerjasama bersama-sama sekarang yang kedua tentunya bagaimanapun mempunyai pemikiran besar bahwa bangsa Indonesia beragam beragam agama beragam suku beragam ras dan golongan nah pemikiran yang bahwa mau berkelanjutan pembangunan kemudian non-sara kemudian juga ada yang lebih penting mungkin bisa militer mungkin juga bukan tapi ada suatu ketegasan selama memang aturan itu baik buat masyarakat dan itu juga kebijakan banget baik buat negara dan buat masyarakat lakukan dengan tegas kalau perlu keras saya sudah tahu kayaknya Mas Jendral ada dua yang tegas itu 08 kalau yang luat ekonomi Mas Ganjar jadi dua ini tegas 08 bagus itu kalau itu dua-duanya Pak Prabowo Mas Ganjar jadi itu barang maje Indonesia bicara itu dua ini kan berarti Mas Jendral dari kecil apakah sudah punya cita-cita menjadi seorang TNI nah ini baru profilingnya lebih enak saya dulu enggak ada cita-cita jadi TNI saya hanya berpikir pada dulu dulu saya ingin jadi insinyur teknik kebetulan kakak saya seneng jadi pembalap saya mau membuatkan mesin balap buat dia tapi sampai pemikiran itu sampai kelas 2 SMA kelas 3 SMA mungkin kedewasaan saya keluar saya mengatakan pada diri saya dan kebetulan lihat teman-teman sekolah di luar negeri MBA karena semua cari bisnis dari kayaan dan segala macam ini keluarga saya juga ada kemudian dan lain sebagainya akhirnya saya berpikir saya cap kasihan juga orang tua saya saya cari sekolah yang enggak terlalu lagi membebani dan yang kedua ayah saya sudah berbuat buat negara saya ibu saya sudah berbuat saya juga mau berbuat sekaligus melepaskan diri dari orang tua mana ya waduh enggak tahu kemana tapi kebetulan ya buk ini konotasi jangan yang negatif ya positif ini ada di mana-mana dan bisa berbuat di mana-mana mungkin di fungsinya dulu kalau dah saya tadi nanti dari situ mau kemana-mana ngapain nanti gimana nanti ya kan sudah kayak saya tahu kalau saya kan dulunya tukang gaul lah tukang jalan-jalan tukang main-main kenapa ya enggak percaya jadi tentara gitu kan beneran kamu iya tapi saya didiamkan tes pertama gagal oh tes pertama gagal karena saya juga masih suasana masih anak remaja yang enggak disiplin besoknya tes kesehatan saya masih belum tidur sampai jam 3 pagi oh nah tahun depannya saya lebih serius dan ayah saya reliat mendukung tapi dia tidak percaya bahwa saya serius makanya dia bilang enggak orang pun di angkatan darat masih aktif tuh ya masih aktif kamu kalau masuk tentara jangan ini ya jangan angkatan darat kenapa-kenapa kamu kalau keluar dari tentara enggak punya profesi kamu mau jadi angkatan laut atau angkatan udara kalau angkatan laut kamu jadi pelaut keluar kamu bisa jadi pelaut kamu jadi angkatan udara jadi penampang kamu keluar kamu bisa jadi penampang ya udahlah karena saya tidak memang tidak berpikir saya hanya pikir I want to do something for my country terus saya pikir ah laut waduh lama mabok laut loh lama enggak ah udara aja aja begitu aja jadilah jalan by the time terus milih kan mau jadi penampang atau jadi penampang angkatan udara yang gagal itu penerbang tapi penerbang apa kalau penerbang hanya helikopter transport dicuruk juga bisa penerbang tempur penerbang tempur iyalah ini laki-laki kalau ini iya harus enggak tahu kenapa tiba-tiba gagal padahal saya sudah jadi sekolah penerbang latih lanjut ke arah ke tempur enggak tahu gimana ya kalau saya bilang ya saya bodoh aja enggak bisa terbang enggak bagus tapi kalau saya boleh alasan ada cara mereka yang enggak pas di saya jadi akhirnya mungkin saya kurang kurang konsentrasi kurang baik terus ada arahan untuk ke pesawat transport oke karena saya mengalami juga penerbangan dengan menggunakan pesawat latih transport dan saya sudah bisa tapi saya pikir ya namanya angkatan udara musiknya tempur kalau enggak enggak usahlah saya kembali aja ke teknik kan dulu kau asal saya teknik gimana nanti nah sebegitu saya teknik kok begini tiba-tiba ada waktu itu direktur intelijennya AU mengajak saya untuk masuk intel saya lihat nah mulai berpikir mulai kesini kok cocok ya dengan jelas saya mesin saya mengabdi tapi juga sambil bagaimana melihat situasi di masyarakat saat itu masih intelijennya masih ke dalam praktis dengan masyarakat ya kan nah jadilah saya ayah saya kembali lagi kalau kamu tahu intel kenapa enggak angkatan darat aja dulu katanya enggak boleh iya tapi kalau pikir kamu bakal keluar emangnya enggak percaya saya menjadi tentara dia bilang paling kamu kapten keluar misalnya gitu akhirnya karena dari awal saya mengatakan pada diri saya bahwa memang saya hanya membuat sesuatu saya tidak berpikir bakal mau jadi kasal kasat panglima atau enggak aja suatu dulu untuk negara saya nah akhirnya di dalam intelijen itu saya fokus aja bekerja bagaimana mempelajari intelijen nah ternyata saya seneng untungnya bukan untungnya memang passion saya dan seneng sehingga pada saat saya pangkat let call sebetulnya disitu harusnya titik terendah saya kenapa temen saya let call yang di TNI maupun di Polri TNI Polri maupun Angkatan Darat Laut Udara lagi hebat-hebat mereka komandan kapal komandan bangkalan komandan satuan radar komandan skatek komandan batalion dan lain sebagainya saya enggak saya analis oh fasilitas enggak ada orang itu menganggapnya ya tapi enggak saya seneng sehingga saya konsentrasi tapi Tuhan baik sama saya saya konsentrasi itu tuh ya akhirnya saya menjadi juga orang nomor satu di bidang saya di dalam TNI adalah TNI itu iya itu yang saya juga tidak mengerti yaitu makanya kalau saya selalu mengatakan pada junior saya kalau kalian sudah memilih sesuatu fokus dalam pekerjaan itu jangan melihat rumput tetangga lebih hijau jangan lihat keberhasilan orang atau apa sudah kita kerjakan kita harus tekuni apa yang kita laksanakan tanpa melihat kiri kanan iri kepada kiri kanan kemudian jangan menyalahkan kegagalan kita kepada orang lain dan juga kalau memang berhasil itu berarti kita mampu menjalannya sahabat A1 tadi bapak bilang kalau mau berhasil fokus dan jangan iri sama siapapun sehingga akan menjadi seorang pemenang dari cerita tadi mas jenderal beliau pernah gak lulus padahal di jaman dulu kental dengan nepotism seperti apa sosok ayah menurut mas jenderal kenapa gak pakai powernya juga jadi gini saya itu tentu dia mau anaknya itu senang udah pasti bahagia dan masa depannya cocok dengan apa yang dipikirkan itu dulu tapi above all the things daripada semuanya yang dipikirkan adalah yang penting adalah integritas karakter dan idealisme daripada anaknya ya pada waktu saya masuk tentara beliau menganggapnya ah ini sih ikut-ikutan bukan dari hati mas jenderal makanya mungkin gagal kedua dia mengingatkan begitu mau tes diingatkan kamu latihan ini pesawat tes latihan gini lagi dan ini karena kalau kita bisa masuk dengan memang kita yang bisa kita jalani itu akan lebih meningkatkan kepercayaan kita integritas kita dan idealisme kita nah bagi ayah saya itu yang paling penting karena ya tentunya kita melakukan itu kan karena kita senang sesuai di hati memang makanya awal itu harusnya senang dulu senang dulu kalau kita gak senang karena ikut-ikutan apalagi mau jadi pejabat atau mau diada hancur setengah jalan yang penting kita senang dulu sama dunia yang kita iya sehingga kita kita tidak tadi kita bisa fokus dan kita tidak iri seorang sosok ayah mas jendral itu kan komandan batalion dekat dengan presiden republik indonesia yang kedua kan punya power yang otoritas juga nah apa momen yang diingat antara ayah dengan pak harto mas jendral banyak sih sebetulnya beliau ini bisa dibilang dekat juga tapi dibilang bertentangan juga iya dan memang beliau pernah cerita juga pada saya pada masa-masa berdekat dan masa-masa mereka bertentangan oh bertentangan jadi bukan ini sampai ayah saya pernah mengatakan kepada pak harto bahwa jangan saya langsung dibawah anda karena pasti akan menyusahkan karena seorang yang kritis ya walaupun pernah bersama-sama adalah pada waktu pak harto pangkosrat beliau wakilnya pada waktu pak harto menjadi panglima trikora ayah saya adalah pimpinan angkatan daratnya pangkosratnya beliau enggak waktu pangkosrat beliau ayah saya wakilnya kemudian panglima mandala waktu trikora ke papua pak harto sebagai panglima keseluruhan angkatan ayah saya sebagai pimpinan angkatan daratnya untuk trikora itu kedekatan tapi perbedaannya sampai gitu ayah saya mengatakan jangan sampai saya langsung dibawa karena saya dia tuh orang yang berani mengeriti dia berani menyampaikan ketidak ketidak cocokan yang menurut dia kurang maaf mohon maaf bukan rasis yang menurut dia tidak sesuai dengan budaya jawanya pak harto oke karena kadang-kadang agak keras disitu supaya tidak terjadi itu karena pak harto kan signal-signalnya aja kita sering harus membaca sebagai seorang jawa malah pernah terjadi saya pernah diceritakan oleh ayah saya bahwa mereka pernah ribut pada waktu mau menyerang Papua Irian Barat saya lupa yang yang mau terjun siapa yang mau pakai perahu karet siapa ya jadi infiltrasinya yang kata mengatakan terjun yang satu pakai perahu karet ribut ribut di depan para staff akhirnya mereka berdua disitu berantem disitu bukan berantem bahwa mengatakan bahwa lain kali jangan seperti itu di depan anak buah cukup keras tapi bahwa mereka dekat ada satu cerita dan ini benar pada waktu trikora Pak Ahmad Yanni tidak menunjuk bapak saya ikut dalam situ oke sehingga ayah saya bilang saya mau terjun saja sama Pak Benny sama Benny Benny untuk kapten bapak saya bintang 1 di Merauke yang mau terjunanya Pak Harto bilang Pak Ahmad Yanni saya tidak mau jadi trik di trikora kecuali Ahmad ikut itu tapi waktu Dwi Kora gantian panglima Dwi Kora Umar Dhani wakilnya ayah saya Pak Harto mengatakan ayo udah saya mau mengundurkan diri aja dari tentara saya gak ikut sama kamu ayah saya bilang gak usah saya mengundurkan diri Pak Harto ambil jabatan saya sebagai wakil terjadi Allah sejarah itu itu dekatnya walaupun di dalam bukunya Pak Harto hanya mengatakan terjadi kemelut sehingga saya akhirnya menjabat menjadi wakil Dwi Kora tadinya ayah saya kalau dibilang dekat kalau dibilang itu ya ada beberapa kejadian yang cukup keras ya salah satunya di film G30 SPKI ayah saya ada disitu maksudnya ayah saya ada sosok yang diperankan tapi tidak pernah ditulis di bawahnya Ahmad Yurana takut semua gak ada loh enggak kalau yang lain ada kan Pak Ali Murtopo Pak Pak Yoga Sugama ada jadi begitu muncul dituliskan namanya ini gak ada tapi pas belakangnya penyebutan nama ada ini sebagai Ahmad ada kredit total depannya gak ada ya Mas Indra ya perkenalan toko jadi belakang ada dan saya juga hanya nebak-nebak kayaknya oh itu tuh yang pakai toal ikut biru agak gemuk kayaknya pakai kumisan itu kayaknya ayah saya itu sebagai itu loh kan mereka sudah pada meninggal jadi dalam dalam rapat itu ya ayah saya yang disitu ayah saya yang memimpin rapat baik itu Mas Jendral ada pesen dari sang ayah sampai sekarang paling di ingat ya saya selalu bilang kalau buat negara gak usah pakai reserve ya lakukan ya memang kalau memang sudah harus berhenti ya berhenti tapi begitu Anda sedang dalam pekerjaan jangan pakai reserve lakukan dan ya itu selalu juga yang saya selalu pikirkan jangan mengharapkan sesuatu jangan mengharapkan karena ya kalau kita mau dalam membuat kita mau buat sesuatu yang mendengar ya kita buat ya kebetulan juga ya Alhamdulillah ya mungkin Tuhan baik sama saya dari awal dari dulu boleh ditanya saya tidak pernah meminta sesuatu jabatan pun tidak pernah meminta sesuatu ya akhirnya jalan dan kok bisa-bisanya kebetulan saya sampai puncak orang bilang puncak apaan hanya gini bagi saya itu puncak kalau korps intelligent di TNI ya puncaknya tidak baik ya bandingin saya saya puncak itu bukan bagi orang lain kan itu normatif eh bukan normatif apa namanya relatif kan penilaian bahwa kita sukses atau enggak kita kembali tapi bagi saya Tuhan baik sama saya Allah ibaratnya memang apa yang kita inginkan tercapai ya bagi saya iya ya kuncinya yaitu bahwa kita ikhlas kita fokus jangan-jangan iri dan saya selalu pegangannya saya juga gak ngerti itu ada ada idiom yang mengatakan senang melihat orang susah-susah melihat orang senang bagi saya saya tuh seneng lalu lihat orang seneng kalau bisa semua orang seneng amin amin ada orang sampai akhirnya juga gak baik juga bagi saya jadi setiap kali ada orang meminta tolong sama saya saya berusaha untuk bisa mengambulkan jadi kadang-kadang akhirnya membuat ya memang kan ada ada wawonang-wawonang saya dulu tapi kadang-kadang di luar itu resources-resources pribadi saya saya gunakan karena saya seneng melihat orang lain seneng gitu tetapi akhirnya jadi beban padahal tidak semua orang bisa kita buat seneng kan ya apalagi mas jenderal apa pengalaman waktu menjadi kabais 2017 sampai 2020 paling teringat sekali sampai saiki banyak ya kalau yang teringat tapi mestinya bahwa tapi bagi saya saya bekerjanya soalnya dari dulu apa koordinasi koordinasi mengumpulkan informasi menjadi suatu ini ya yang paling berkesan yang saya bersyukur adalah bahwa pekerjaan yang saya laksanakan pasti saya lapor kepada pimpinan bahwa saya melakukan ini mau benar mau enggak ya bagi pimpinannya tapi bagi saya ini jalannya saya karena tujuannya membuat negara biasanya pimpinan tapi Alhamdulillah pimpinan saya dulu rata-rata mereka sependapat dengan saya dan ada pekerjaan kalau dibilang mau yang paling berkesan ya susah saya bilang berkesan karena sampai saat ini pasti pekerjaan itu rahasia baik nah kalau itu rahasia mungkin enggak ada agent kita intelijen kita yang dua double intelijen Indonesia juga misalkan intelijen negara lain juga Mas Jenderal lalu dimanakah letak NKRI-nya mungkin mungkin aja juga sampai sekarang mereka biasanya bukan 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 untuk kerja kepada negara itu lebih kepada buat dirinya sendiri oke ya dirinya sendiri kebanyakan biasanya mereka juga mau jadi seseorang yang tadi kan kita tanya witarastu sana kayak gitu-gitu kan jadi mengerjakan pekerjaannya ini atau tapi ya uang sih bisa dibilang enggak lah lebih banyak kepada itu tapi tapi kembali lagi bahwa sampai yang berhianat benar tuh ya bisa dibilang ya sampai berhianat tapi lebih kepada kepentingannya pribadi dan mereka kadang-kadang ya disentil karena kebetulan saya juga mencoba untuk mendekat kepada kontrapat-kontrapat saya sehingga bisa diskusi bisa apa nah paling-paling mereka mau tahu golongan ini bisa maju enggak cuman kembali lagi kalau mau nanya sama saya tahun 2045 aja ya nah sekarang tolong izin kasih pesan Mas General kepada anak muda sehingga mereka menjadi sukses tadi saya ingat jangan iri sama rumput tetangga fokus kira-kira apa lagi Mas General biar kita jadi sukses dan tidak terpengaruh omongan orang jangan nyalakan orang kalau kita gagal jangan nyalakan orang sahabat A1 gini loh iya iya kenapa kamu gak berhasil gini buat saya sentimen nyalakan orang jangan nyalakan orang kita gagal kita gagal akibat kita kan ada orang juga yang melakukan gue gagal karena dia nah itu jangan itu kenapa kita punya faktor begitu Mas General excuse supaya menghibur diri dia sendiri Allah padahal justru untuk kebangkitan dia harus koreksi kepada dia sendiri kalau kita menyalakan orang ada dua kerugian kita kita tidak mau mengoreksi diri kita kedua kita makin terpuruk nanti bawaannya aduh susah deh ini gak seneng sama saya ini gak seneng sama saya gak bisa maju deh saya diteken sana sini oke baik kalau kita bisa sampai situasi gak enak gitu ya kita sendiri yang buat walaupun sekeliling udah pasti kita yang buat sekeliling itu yang mempengaruhi dia lupa dulunya dia pernah berbuat apa sama orang Allah tapi mas jenderal ini kan udah di titik yang paling luar biasa pernah ada di titik 0 gak sih mas jenderal di titiknya ya pernah 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 anak seorang jenderal jenderal juga semuanya punya apa mungkin ada di titik 0 sangat ya sebelumnya sebelum mencapai puncak bahwa pada saat itu kita makanya kedewasaan nanti perlu memanage emosi juga perlu memanage cita-cita juga perlu kan gak mungkin semuanya 100% yang kita inginkan dimana kita menemukan kok dunia ini susah sekali disik tadi dikatakan kita udah punya apa-apa segala macam apa-apa tapi kan kembali saya bilang masih ada sesuatu hal yang kita bisa tidak bisa touching padahal itu sangat bertentangan dengan percayaan kita termasuk cita-cita kita nah disitulah kadang-kadang ya itu mau ngapain saya udah kayak gini ya kan tapi kan makanya akhirnya banyak kita belajar bahwa jangan harapkan dunia ini adil seadil-adilnya seperti yang kita mau bahwa kita menemukan dunia yang tidak adil ya kita harus tahu bagaimana kita mengolahnya bagaimana kita memanage tapi kalau kita hanya mengatakan dunia ini pasti adil gak lama kita hidup gila gitu lah memang iya nah cuman sekarang tapi itu juga kadang-kadang masih mempengaruhi saya akhirnya akhirnya apa sih yang saya lakukan pada diri saya sendiri kalau dunia adil kalau manusia tidak ada yang jahat kalau konflik atau kesusahan selesai dunia berhenti semuanya apalagi ada dunia akhirnya saya mengatakan pada diri saya sendiri kita berterima kasih lah ada ada kepada ketidakadilan kita berterima kasih lah kepada orang jahat kenapa karena ada orang jahat pasti ada orang baik karena ada ketidakadilan pasti ada yang adil karena apa kalau gak kita tidak punya tolak ukur iya tidak akan ada baik kalau tidak ada yang jahat itu buat menghibur saya tapi kan pernah pasti kita mengatakan ternyata pernah mungkin kesalahan saya kenapa kayak begitu oversinking oke kalau anak sekarang bilang gabut jadi terlalu dipikirin ya tapi kan kita ya manusia karena saya bilang saya seneng dan saya tidak suka dengan keangkara murkaan tidak ada yang saya gak suka padahal di mana-mana kan gitu loh misalnya negara ini diteken abis negara Amerika hebat bener Irak diserang tanpa adain misalnya kita pikir-pikirin aduh bagaimana kita yaudah kita pikirkan Indonesia Indonesia juga tadi katakan masih aja ribut antara ini ini nobody's perfect gak ada sesuatu yang sempurna tapi at least minimum yang memang kita bisa lakukan makanya sekarang selalu juga saya katakan pada orang oh ini tambahan juga bahwa we do our best at our position present time kita lakukan yang terbaik pada posisi kita atau jabatan kita saat itu yang terbaik apa ya itu gak usah kita lampaui frustrasi sesuai kemampuan kita posisi kita tapi kita kan punya kekuasaan pada saat itu kalau saya masih punya jabatan kalau saya gak punya jabatannya oh jadi saya itu adalah seorang ayah seorang suami seorang apa buat yang terbaik disitu Alhamdulillah luar biasa hari ini kita berdiskusi dengan mas jenderal yang dapat kita ilmu intelijen ternyata walaupun beliau jenderal beliau pernah mengalami di titik nol terpenting adalah jangan pernah menyalahkan orang lain jangan iri baliklah kepada diri sendiri untuk menjadi bangkit dan manju begitu mas jenderal ya baik hampir 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 Terima kasih telah menonton!